Halo pendengar, inilah Belajar Bahasa Jepang versi drama berjudul Jepang Sayangku, episode ke-86 bersama saya Lilis Ariwati. Leo akan meninggalkan Jepang dalam dua minggu ini. Saat ini dia sedang di Ginza berbelanja oleh-oleh bersama Aki. Kali inipun percakapan Leo dengan karyawan toko masih berlangsung. Mari kita dengarkan percakapan mereka dalam episode ke-86 ini. Leo akhirnya memutuskan apa yang ingin dibelinya. Leo memberikan barang-barang yang akan dibelinya kepada karyawan toko yang kemudian berkata, Pas jadi sepuluh ribu yen. Chodo artinya pas. Leo bertanya, Bisa dibayar dengan kartu kredit? Kita sudah pernah mempelajari titik-titik demo ii desu ka dalam pelajaran episode ke-12 yaitu untuk menanyakan izin. Karyawan toko berkata, Maafkan, kami tidak menerima pembayaran dengan kartu kredit. Moushiwake arimaseng adalah ekspresi yang santun ketika meminta maaf. Karyawan toko harus selalu berbicara santun seperti ini kepada para pelanggannya. Leo berkata, Oh begitu. Lalu ia melanjutkan, Apa boleh buat? Shikata ga nae desu ne adalah ekspresi kita hari ini. Leo berkata lagi, Jawa, Kalo begitu, Ini. Kata Leo sambil memberikan uang kartu sepuluh ribu yen. Begitulah percakapan mereka. Mari kita dengarkan sekali lagi percakapan episode ke-86 ini. Chodo 1,000 yenになります. Kado demo ii desu ka? Moushiwake arimaseng ga, Kado wa atukatte orimasen. So desu ka? Shikata ga nae desu ne. Jawa, Kado wa atukatte orimasen. Kado wa atukatte orimasen. Pendengar sebelum masuk pembahasan ekspresi hari ini, Dengarkanlah dulu kalimatnya dalam versi lambat. Shikata ga nae desu ne. Shikata ga nae desu ne. Artinya, Apa boleh buat. Shikata artinya, Cara. Jadi secara harfiah, Shikata ga nae berarti, Tiada cara lain. Ini diucapkan ketika kita menyerah pada keadaan. Dalam episode ini, Karyawan toko mengatakan, Leo tidak bisa membayar dengan kartu kredit. Leo menyerah pada kondisi tidak bisa menggunakan kartu kredit tersebut, Dan membayarnya dengan uang tunai. Dalam percakapan sehari-hari, Partikel ga-nya seringkali dihilangkan, Sehingga kalimatnya menjadi, Shikata ga nae desu ne. Shikata ga nae desu ne adalah kalimat yang santun. Ketika berbicara kepada teman akrab dan saudara, Kita bisa menghilangkan kata desu ne menjadi, Shikata ga nae desu ne. Pojok step up bagi Anda yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya. Frasa lainnya yang hampir sama artinya dengan shikata ga nae adalah, Shou ga nae. Shou disini juga berarti cara. Ketika seseorang yang Anda undang makan berkata, Doyobhi wa chotto shigoto ga atte. Artinya, Saya ada sedikit pekerjaan pada hari Sabtu. Dengan kata lain, Ini adalah suatu penolakan. Nah, kita bisa menjawabnya dengan, Shigoto nae shou ga nae desu ne. Artinya, Apa boleh buat kalau kamu harus bekerja. Tentu saja, Kita bisa juga menjawab dengan, Shigoto nae shikata ga nae desu ne. Yang artinya juga sama. Nah, pendengar sekalian, Sekianlah belajar bahasa Jepang untuk kali ini. Selamat belajar, Selamat berlatih, Dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.